Alhamdulillah Wa khaksbubilahi syahidah Alhamdulillah Alhamdulillah Allah bahasalibah Alhamdulillah 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 memberikan banyak iman jadi, kita bersyukur kepada dia kita bersyukur untuk ilmat iman kita bersyukur untuk ilmat yadakannya langkah kita untuk menunaikan dan kewajiban kita, tetangkan kita kepada Allah SWT dan mudah-mudahan kita merasukkan hamba-hamba yang harus diperlihara iman kita sampai akhir-akhir. Salawat dan salam semoga terimpak curah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk seluruh keluarganya, untuk para tabir dan insyaAllah mudah-mudahan untuk kita semuanya, umatnya yang ada di akhir zaman ini. Ada sebuah nasihat yang sangat singkat dari Rasulullah SAW untuk kita. Tapi nasihat yang sangat singkat ini menyisakan banyak kebaikan. InsyaAllah kalau kita mengikutinya. Yang dimana Rasulullah SAW itu menasehatkan yang pertama adalah Ittaqillah. Seperti biasa Rasulullah mengingatkan kepada ketakuan kepada Allah. Ittaqillah. Jadi hanya ada dua kata. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kurang lebih artinya dari awal ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ada dua hal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah sabar dan jangan terburu-buru. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di kesempatan yang lainnya, di dalam satu hadis yang lainnya yang dilewatkan oleh Imam Bukhari dalam Adam Al-Bufraud no. 586. Itu disampaikan juga oleh Rasulullah SAW. Bahwa sesungguhnya ada dalam dirimu terdapat dua sifat. Ada dua sifat. Yang dua sifat ini dicintai oleh Allah SWT. Dan kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang sesuatu yang kita kejar dalam kehidupan kita yang akan memudahkan hidup kita. Akan membuat hidup kita ini menjadi bahagia dan sebagainya. Itu adalah saat kita dicintai oleh Allah SWT. Nah di dalam hadis ini, Rasulullah SAW langsung mengingatkan ada dua sifat yang dicintai oleh Allah SWT. Ada dua sifat yang dicintai oleh Allah SWT. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah tidak terbisa-bisa. Jadi dua hadis yang intinya sabar. Kalau yang pertama adalah pesan langsung dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah Rasulullah mengingatkan tentang satu hal yang akan kita dapatkan langsung. Dari dua sifat itu, yaitu kita akan dicintai oleh Allah SWT. Padahal kita tahu kalau kita sudah dicintai oleh Allah SWT. Seseorang sudah dicintai oleh Allah SWT. Maka segala urusannya akan menjadi baik. Segala urusannya akan menjadi mudah. Segala penderitaannya, segala kegelisahannya itu tidak ada. Tidak ada yang namanya ketakutan, tidak ada yang namanya kesedihan. Karena bersama dengan Allah SWT. Merupakan sumber kebahagiaan dan sumber kegembiraan kita. Masya Allah. Sampai kemudian juga ada yang namanya itu Sohban Bin Ibrahim. Kalau di dalam kisah-kisah Salafi Soleh kita mengenalnya sebagai zundun. Sohban Bin Ibrahim ini berkata ada satu hal yang disampaikan oleh beliau yang ada hubungannya dengan hadis tersebut. Ada hubungannya dengan hadis tersebut yang disampaikan oleh beliau adalah seperti ini. Ada empat perkara buruk. Jadi kalau tadi kita bicara tentang dua hal yang baik. Yang berikutnya yang disampaikan oleh beliau ini adalah justru empat perkara buruk. Empat perkara buruk yang kita harus berhindar dari itu semuanya. Apa itu empat perkara buruk? Empat perkara buruk ini yang pertama adalah perbisa-bisa. Langsung. Beliau juga menyampaikan bahwa terbisa-bisa ini adalah satu perkara buruk. Kenapa? Karena terbisa-bisa ini akan menghasilkan yang namanya buahnya. Apa buahnya dari terbisa-bisa? Penyesalan. Kalau kita terbisa-bisa, penyesalan. Kita misalnya terbisa-bisa menyimpulkan sesuatu. Kita terbisa-bisa marah kepada orang lain. Kita terbisa-bisa kemudian memandang dari satu sudut pandang yang itu belum utuh misalnya. Maka kalau kita kemudian melihat dari sudut pandang yang lainnya. Kita melihat bahwa ada banyak hal yang terjadi. Kita kemudian juga mendapatkan informasi yang lebih kata kita menyesal. Ini yang disampaikan oleh Zunan Al-Misri. Yang berkata bahwa empat perkara buruk yang menghasilkan buahnya. Yang pertama itu terbisa-bisa dan buahnya adalah penyesalan. Yang berikutnya lagi yang harus diwaspadai kata beliau adalah ijab binapsi. Ini Masya Allah penyakitnya masa sekarang. Ijab binapsi. Karena kita difasilitasi oleh media sosial. Apa itu ijab binapsi? Ijab binapsi itu kagum pada diri sendiri. Atau bahasa gampangnya bahasa kitanya narsis. Jadi kita kagum pada diri sendiri. Wajah, kedudukan, fasilitas, segala macam-segala macam kita paham ya Masya Allah. Ijab binapsi. Kagum pada dirinya sendiri. Dan buahnya adalah apa? Kebencian dari orang lain. Kebencian dari orang lain Masya Allah. Kemudian yang berikutnya. Kata Zundun. Yang ketiga. Hati-hati dan ini hindari. Yaitu keras kepala. Kepala kita memang keras. Ini dalam artian Majasi. Keras kepala. Dan kalau kita bicara tentang keras kepala itu adalah buahnya kebingungan nantinya. Karena kita sudah tidak mau lagi mendengarkan masukan dari orang lain. Tidak mau lagi mendengarkan nasihat dari orang lain. Padahal sehebat-hebatnya kita. Kita tetap membutuhkan cara pandang orang lain. Kita tetap kemudian juga membutuhkan nasihat dari orang lain. Seorang petiju yang hebat saja butuh pelatih. Karena seorang petiju yang hebat saja menemukan ada yang namanya blind spot. Tidak kelihatan sama dia. Hati-hati oleh pelatih. Kita membutuhkan cara pandang orang lain. Dan keras kepala itu menyebabkan kemudian orang lain menjadi enggan untuk memberikan berbagai informasi buat kita. Berbagai masukan, berbagai nasihat. Padahal satu hukuman yang paling sangat luar biasa dan kita berlindung dari itu adalah pada saat orang lain tidak lagi mau menasehati kita. Tidak lagi orang itu mau memberikan masukan kepada kita. Karena kalau kita bicara tentang masukan, kita bicara tentang nasihat. Itu datangnya sebenarnya hakikatnya adalah dari Allah SWT yang ingin memperbaiki kita. Kalau misalnya kita sudah abaikan nasihat-nasihat dari orang lain ini, ini yang menjadi bahaya. Karena pada saat itulah kita kemudian menolak yang namanya hidayah dari Allah SWT. Karena cara tulangnya hidayah dari Allah bisa jadi adalah dengan tulisan saudara-saudara kita. Bisa jadi dengan nasihat dari saudara-saudara kita. Bisa jadi bahkan dengan kritikan dari nasihat dari saudara-saudara kita. Pedih memang. Tapi bisa jadi kita akan berubah menjadi lebih baik dengan itu semuanya. Ini yang ke-3. Kemudian yang berikutnya, 6-9 mendali. Yang ke-4 ini mudah-mudahan kita sangat terhindar dari itu. Karena ada satu penyakit yang dikatakan oleh Zodot al-Misri. Yaitu rakus. Rakus. Dan kalau rakus itu hasilnya apa? Miskin bahkan. Orang yang rakus itu miskin. Karena orang yang kaya itu masalahnya adalah masalah hati. Hati yang merasa cukup. Itu orang kaya. Miskin itu dalam bahasa Arab itu maskanah. Maskanah. Maskanah itu dalam bahasa Arab itu terbelumbu. Jadi bukan masalah jumlah dia punya apa. Atau memiliki apa. Tapi terbelumbu. Apa yang terbelumbu? Hati. Jadi terbelumbu hatinya itu merasa miskin terus. Mental miskin. Yang datangnya itu. Yang ada itu adalah mental miskin. Sehingga kalau mental miskin itu apa. Kurang terus. Kalaupun dia memiliki sesuatu. Masya Allah. Kikir. Kalaupun kemudian dia. Kemudian ada sesuatu yang ada di dalam kehidupannya. Takut. Hilang dari dirinya. Yaitu miskin. Orang-orang yang miskin seperti itu. Rakus. Dia mengambil semua, 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 semua. Padahal yang dihasilkan adalah hanya. Miskinannya itu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang gina. Orang yang kaya itu. Gina itu. Gina kalbi. Karena Rasulullah SAW. Kekayaannya hati. Kekayaan hati dengan cara apa. Karena kita merasa cukup. Bersyukur kita. Terhadap apapun yang diberikan oleh Allah SWT. Sabar kita. Terhadap apapun yang kemudian juga diujikan kepada kita. Hati-hati kita. Kita hati-hati kita warok. Sehingga kemudian juga kita tidak mengambil jalan-jalan yang subhat. Apapun yang haram. Karena Allah SWT sudah memberikan kepada kita. Dan kita yakin. Kita akan cukupkan diri kita bersama dengan yang halal saja. InsyaAllah. Jangan sampai kemudian juga kita. Menjadi orang-orang yang memiliki perasaan yang sangat buruk kepada Allah. Siapa orang-orang yang memiliki perasaan yang buruk kepada Allah itu. Adalah orang-orang yang menempuh jalan subhat. Orang-orang yang menempuh jalan halal. Karena pada saat itu. Dia sudah menyatakan bahwa Allah SWT tidak mahluk lagi untuk memberikan jalan halal bagi dirinya. InsyaAllah. Jadi kita cukupkan dengan yang halal. Apabila kita meninggalkan yang subhat. Kita meninggalkan yang haram. InsyaAllah Allah akan ganti dengan yang lebih baik dan lebih berkah. Ini yang kita cari. Yang sampai ada satu hal dalam harta-harta kita. Sudah kecil. Tapi kemudian membuat kita tidak berkah hidup kita. Lalu biar undang. Hanya sekitar ratusan ribu atau jutaan. Tapi itu bukan jalan yang halal. Kita makan. Jadi daging dan darah. Ini membuat kita menjadi tidak berkah kehidupan kita. Sedikit. Lalu kemudian tidak berkah. MasyaAllah. Lebih baik banyak dan berkah. Ini yang kita inginkan. Kan kita menginginkannya halal dan taib. Halal dan taib. Plus banyak tidak apa-apa. Asalkan kita menjadi orang yang bersyukur. Asalkan kita menjadi orang yang bersyukur. Tidak terlembu dengan yang namanya yang kita miliki. Disitulah nanti sukun kita terpuji. Itu saat kita menggegap sesuatu tapi kita tidak jatuh cinta pada sesuatu. Yang berikutnya adalah. MasyaAllah. Kalau kita kembali lagi pada bahasa kita. Sabar dan tidak tetap gesa-gesa ini. Allah Akbar. Disampaikan juga. Oleh. Ibnul Qayyib. Ibnul Qayyib. Seorang ulama yang merupakan ahli dari Tanskitu Nams. Seorang satu ulama yang ahli dari Tanskitu Nams. Itu menyampaikan juga kepada kita pesannya. Sikap atau sifat tergesa-gesa ini adalah. Berasal dari setan. MasyaAllah. Ini adalah salah satu jebakan setan yang harus kita masypadai. Tergesa-gesa itu adalah sifatnya setan. Dan kenapa memang seperti itu? Coba kita lihat. Bagaimana ketika kita bicara tentang kesalahannya Iblis. Gak apa-apa sejak hari ini kita menutupi.